pakaan dan terguling. Kemudian terbangun di rumah sakit. Melihat bokong perawat. Bertemu dokter Vollmer. Dokter bilang Lohard sudah tiga hari tidak sadarkan diri. Ingin mengabari perusahaan ternyata kakinya patah. Dokter bilang dia sudah menghubungi perusahaan Lohard. Dan memberitahukan keadaannya, memintanya untuk beristirahat dahulu hingga sembuh. Berjalan menggunakan tongkat, melihat pemandangan di jendela. Meminum air saat air habis terdapat makhluk seperti cacing di dalam gelas. Mengelilingi rumah sakit. Melihat lansia sedang berolahraga di kolam renang. Terdapat tempat spa dan pemandian air hangat. Lohard terlihat seperti orang tersesat, suster menanyakan namanya. Lohard berbohong dan mengatakan namanya adalah pembangunan.